Al-Fatihah 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 Buka surah Al-Anfal ayat 33 Kita bahas ayat ini Tapi sebagai apa namanya Refresh ya Dari kajian-kajian yang kemarin ya Salawat ini Adalah pengantar yang baik Pendorong yang baik Buat apa? Buat doa Jadi anggap saja ya Ini langit begitu Ini doa kita Kalau seseorang hanya berdoa Seperti si ibu tadi berdoa Ya Allah enak banget Kalau rumah itu bisa jadi rumah saya Maka doa ini bisa jadi Dia akan lambat naiknya ke langit Tapi kalau dia sebelum berdoa Ditambah dulu dengan salawat Komposisinya seperti ini pemirsa Salawat Lalu ditutup lagi dengan salawat Maka salawat yang pertama ini akan Narik ya Akan narik doa ini ke atas Lalu salawat yang berikutnya Dia akan mendorong doa ini ke langit Subhanallah ya Subhanallah ya Maka kita akan mendapati bahwa Duit menjadi tidak penting Pertolongan manusia juga apalagi Kita udah gak butuh deh Amat cerita duit Maaf ya Maaf ya bukan berarti kita benar-benar gak butuh Maksudnya Kita tidak lagi bergantung sama duit Karena kita bisa mencapai keinginan kita Hajat kita Salah satu dengan wasilah salawat Si ibu ini berdoa Terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bersalawat kepada Rasulullah Hasilnya apa Rumah itu Kemudian ada tulisannya Yakni dijual Ini kemajuan kan Tadinya gak ada tulisan dijual Sekarang ada tulisan dijual Melihat ada tulisan dijual Dikencengin lagi sama dia salawatnya Tadinya baca cuma satu kali Tutupnya juga satu kali Sekarang dia umbat sepuluh kali Tutupnya juga sepuluh kali Didawamin lagi satu minggu Berturut-turut sama dia Asal buka salawat di pagi hari Tutup salawat lagi sepuluh kali Buka lagi sepuluh kali Tutup sepuluh kali Alhamdulillah pemirsa Subhanallah ini Masya Allah nih kisah Ini rumah kemudian kebeli Ini rumah kebeli Sama orang lain Kebeli sama orang lain Wajar gak? Kebeli sama orang lain Wajar? Iya wajar Orang dia nanya juga enggak Apalagi ngasih DP Ngasih tanda jadi Enggak wajar aja Kalau kemudian orang lain Yang membeli rumah ini Tapi sebagai doa Saudara Ini doa sedang naik ke atas Sedang naik ke atas Bedanya si ibu dengan kita Kita berhenti berselawat Kita berhenti berdoa Tapi si ibu ini Tidak berhenti berselawat Dan tidak berhenti berdoa Bagaimana kemudian Kisah selanjutnya Dan apa yang terjadi Apa yang dimaksud Apa yang kita pahami Nanti dari ayat 33 Surah Al-Alfa Tetap bersama Ustaz Yusuf Masur Di wisata hatian TV Dan kemana-mana Alhamdulillah pemirsa Masih bersama Ustaz Yusuf Masur Di acara kesayangan kita Wisata hatian TV Kita doain ya Para kameramen Yang belum menikah Menem dan segera menikah Punya jodohnya Yang belum punya anak Menem dan bisa segera Memiliki anak keturunan Soleh-soleh Kameramen yang tidak kelihatan Mukanya Karena memang Apa ya Invisible man Ya Manusia gak kelihatan Tapi Hasil produksi mereka Atas izin Allah Dan para apa namanya Teman-teman yang ada di studio Mereka lah yang Senantiasa berjasa Atas izin Allah Membuat saya bisa ketemu Dengan saudara-saudara Pemirsa semua Setanah air Dan insya Allah Mudah-mudahan Ya Kameramen yang pada rajin Dipada ikuti ngaji Bukan cuma sekedar Apa Melaksanakan tugasnya Mudah-mudahan Juga Allah berikan pahala Bagi pemirsa Apa Dari pemirsa semua yang berselawat Mereka semua insya Allah Dapat pahalanya Juga buat seluruh Stakeholder dari Anteve Mulai dari atas Yang paling bawahnya Mudah-mudahan lah Setiap kali pemirsa Kemudian berselawat Mereka pun dapat pahalanya Baik kita terus ya Si ibu ini kemudian Berbeda dengan kita Kita ketika Satu barang itu Sudah tidak lagi Bisa kita miliki Kita berhenti berdoa Apa yang terjadi Dengan si ibu ini Dia terus berdoa Dia terus berselawat Pada Rasulullah Jadi udah jadi pakaian gitu loh Ya Buka selawat Tutup selawat Buka nasi uduk Selawat Tutup selawat Sambil ngeliatin ke rumah Alhamdulillah Kemudian rumah itu Dijual kembali Dan dibeli lagi Sama orang lain Pembeli yang keempat Pembeli yang keempat Adalah anaknya Adalah anaknya Dan gratis Nggak pakai bayar Emang begitu tuh Ada orang tua Yang melaksanakan Riaboh Ya rajin amalan Ini amalan itu Ke orang tuanya Nggak dapat Tapi ke anaknya netes gitu Ada orang ya Teman-teman Mahasiswa kita barangkali Atau mahasiswa anda semua Yang kelihatannya Nggak pernah sholat Ketika dia kuliah Nggak ada ibadahnya deh Tapi begitu dia lulus Dia langsung kerja Kenapa bisa begitu Sebenarnya mah dia Kelimpahan amal sholat Dari ayah ibunya Kalau dari sisi dia Nggak ada rizkinya Tapi dari sisi orang tuanya Ada rizkinya Nah ini dia Si tukang nasi uduk ini Beriak dong dengan amalan selawat Alhamdulillah pembeli keempat Adalah anaknya Dan tidak pakai duit Alias gratis Apa pasal Karena pembeli yang keempat Menikahi anaknya ini Ya Jadilah dia kemudian Pemilik rumah ini Subhanallah Nah inilah Yang kita pelajari Dari minggu kemarin Insya Allah juga Selama seminggu ini Kalau masih ada yang bisa Kita pelajari Kita tambahin lagi Di minggu depan Insya Allah Nggak ada ruginya Ini sholawat Masya Allah Masya Allah Ente punya bini cerewet Udah tungguin dia tidur Tungguin dia tidur Begitu dia tidur Ambil wudhu Dengan tangan yang masih Basah sama wudhu Keringin dikit Jangan sampai basah banget Keringin Terus pegang bibir istri Ente Pegang Salawatin Allah Wa ala alim muhammad Ya Allah Ini bibir Masya Allah Ampun Ya Allah Sarawetnya Nggak kira-kira Udah gitu Suka ngomongin orang Udah terus Insya Allah Insya Allah Dibigit Begini Tuh Tuh Ngomongin gue Tuh Tungguin tidur Kalau gak tidur Bini repot Ustaz Emangnya penting Megang-megang Begitu Ini persoalan Visualisasi Saudara Persoalan Imajinasi Ya Insya Allah Nah Sambil kita cicil Fadila-fadila Salawat yang model Kayak begini Kita membahas Surah Al-Anfal Ayat 33 Saudara-saudara Dengan Quran di tangan Saudara Mari kita ngaji bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ayo Wa makanallahu Ayo Li u'adzibahum Wa anuntafihim Allah tidak akan ya Mengazab kalian semua Allah tidak akan mengazab Mereka yang berdosa Allah tidak akan mengazab Mereka yang lalai Allah tidak akan mengazab Ya Mereka semua yang kemudian Berbuat salah Berbuat maksiat Wa antafihim Selama kemudian Engkau wahai Rasulullah Ada diantara mereka Kalau saudara pemirsa Sedang Megang Al-Quranul Karimnya Nanti ada ayat lanjutan Dari ayat potongan ini Yakni Wa makanallahu Wa makanallahu Mu'adzibahum Wa hum yastaghfirun Ya Dan Allah Tidak akan juga mengazab mereka Sepanjang mereka Mau beristikfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang mau lewat Berikut ini Alhamdulillah selamat Kembali ke Acara kita semua Wisata Atian TV Di dalam buku Berpikir Besar Bertindak Besar Yang saya tulis ini Saya memberitahu kepada Diri saya pribadi Bahwa Diantara kekuatan salawat Adalah Bisa menahan Azab Allah Yang mestinya turun Menjadi Tidak turun Ini adalah statement Dari Allah Yang mengirimkan azab Bukan statement kita Kalau Anda bilang begini Oh enak banget dong Orang berbuat jahat Agar jadi dihukum Memang enak Makanya lu tobat Dikasih enak Lu gak mau Enak banget dong Udah waktunya kena Malah jadi gak kena Gara-gara dia berselawat Pada Rasulullah Dia cinta sama Rasulullah Dia mau memohon ampun Ya memang enak Makanya tobat Tentu Ayat ini Tidak akan berlaku Sama sekali Kalau Ajal itu nyampe Siapa yang kemudian Bisa berselawat Pada Rasulullah Tentu orang yang masih hidup Kalau udah pada mati Berselawat Lu kabur Orang yang di atas Kubur Ini di dalam Kubur nih Ini di sini nih Tiba-tiba orang yang di sini Di dalam Berselawat Didengar sama yang di atas Yang di atas Kaburnya Kita yang masih hidup Yang bisa berselawat Apa sih yang sekarang Menjadi azab Bahwa saudara semua Azab kecil itu begini ya Kan ada azab besar Ada azab kecil Ada azab sedang-sedang Azab yang kira-kira Bagi Allah itu Kayak anak Kecil disentil Lama orang tua Kontrakan lah Pakai gak kebayar Kontrakan yang kira-kira 500 ribu Pakai gak kebayar Dia dateng ke Yang punya kontrakan Bu saya ada 50 ribu Boleh gak saya tinggal di terasnya Aja yang gak pakai ke dalam Atasnya bu Gak ada Terima Kita yang gak bisa bayar Ini kontrakan Ini kan azab kecil Kenapa sih Sampai ente gak ketemu Bahkan buat bayar kontrakan Angsuran motor ya Gak ketemu Udah 2-3 bulan Saudara tuh harusnya mikir Kenapa yang punya rezeki Gak mau ngasih ente rezeki Begitu saudara bermuasaba Ternyata ketemu Di kontrakan Ente kerjaan Ngegibam lulu Di kontrakan Ada 1-2 barang haram Boncengan sama perempuan Yang belum alal Dinikahi Ini kan gak bener Ini Allah ngasih Ya El Allah ngasih motor Bukan dipakai buat ibadah Kalau saudara emang mau bener-bener Terpaksa pergi sama Kekasih Yang mempacar Ikutin saran saya Nih Bawa ini nih Buat triplek Nanti nanya tuh si emasnya Kenapa nih Bawa triplek Iya Jadi kalau ngerem Gitu gak kena Jadi di tengah-tengah tuh Di tengah-tengah boncengan Taruh triplek situ Cikrek Paham? Iya Terus apalagi Supaya aman Kalau mau pergi-pergian Sama pacar Naik motor Supaya motor ini Gak disita sama Allah Ente bawa macam-macam Motor disita lah Ya Bawa sarung tinju Jadi gak ada pegangan Nanti Soalnya pakai sarung tinju Triplek dan sarung tinju ini Pasang di hati Insya Allah selamat Emang gak boleh Ustaz pacaran Bukannya gak boleh sih Sebenernya Dilarang Bukan gak boleh Dilarang Paham tuh Anda punya apa lagi? Punya rumah Ya Nanti agunin ke bank Oke Kemudian buat usaha Eh usahanya bangkrut Begitu bangkrut Dikasih surat Sama bank Kalau tidak bayar Dalam waktu Tenggat Sekian hari Maka rumah ini Akan dipasang pelang Disita Lah ini kan Agak kecil Kho Ente muha sabah Kenapa? Oh subhanallah Iya juga ya Pante Saya punya usaha Jadi hancur Ketika usaha Sholat Pada gak beres Sholat asar Dia setengah enam Sholat isya Udah mepet subuh Wah sesanan kemis Dia jarang Nah ketika kemudian Dia sudah menyadari Dia bemperin sama Sholat Gak jadi nih Ustadz Apa cuman Sholat? Wah antar fihimnya Apa gak terlalu Mengerdilkan Rasulullah Urusan cuman Sholat? Bos Makanya Ngaji kan gak cuman hari ini Masih ada besok Jangan pada suhu-huzon dulu Setelah itu Ngajarnya Sholat begitu Tenang aja dulu Kalem Ngaji aja Benteng Insya Allah besok Kita akan dalemin nih Maksudnya Wa antar fihim Apa saja Apakah berhenti Hanya di urusan kita Cuman berselawat Kepada Rasulullah Lalu apa makna salawat Bila mana salawat Dimaksudkan adalah Give and support Bila mana salawat itu Dimaksudkan sebagai Give and support Pemberian dan dukungan Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Lalu apa maksudnya? Wa antar fihim Insya Allah Tetap ya Bersama esok masyur besok Jangan kemana-mana Insya Allah Mudah-mudahan Allah Panjangin umur kita besok Kita bisa bertemu kembali Allahumma salli ala siddhi na' Muhammad Wa ala ala siddhi na' Muhammad Barangkali ya Allah Yang berpemirsa yang saat ini hadir Ada yang usahanya lagi mau nyung Sip ya Rok Mudah-mudahan Dia mau berselawat kepada Rasulmu Lalu usahanya naik lagi Ada yang kemudian jabatan Naik karirnya pekerjaan Udah mau dicabut Atau bahkan sudah dicabut Tapi dengan dia berselawat Bagi yang baru Kasih yang baru Kasih dia jalan Buat rezekinya yang benar-benar lagi Fresh Bersih Lebih banyak Semua pemirsa Mencintai selawat Lebih lagi Daripada sebelum kita bahas Pada pagi hari ini Wa sallallahu ala siddhi na' Muhammad Wa ala alihi Alhamdulillah Wa rupiah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh